Intro Berpulangnya Soraya Abdullah, artis era 90-an pada Senin 1 Februari lalu mengejutkan banyak pihak. Dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Suasana pemakaman dipenuhi tangis haru dari sang suami ala Elkasas. Kesediannya tak terbendung, kalah dirinya mendoakan sang istri sesaat sebelum diturunkan ke liang lahar. Proses pemakaman hanya dihadiri segelintir orang. Seperti apa duka sang suami yang juga memantik iba dari para kerabat. Soraya Abdullah sendiri sempat jadi sorotan ketika kisah cintanya diangkat ke publik. Ya, pada tahun 2015 silam, heboh kabar seputar pernikahan Soraya dan artis Indra Brukman yang akhirnya disangkal. Memilih menikah dengan pengusaha, seperti apa kisah pertemuan Soraya dan sang suami. Di balik kisah cintanya yang berliku-liku, ada sosok seorang sahabat yang selalu mendukung Soraya Abdullah dalam jatuh bangun kehidupannya. Kerap bertukar cerita dalam suka dan duka, benarkah Soraya adalah wanita yang menginspirasi Umi Pipik hingga mengenakan cadar. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar berpulangnya Soraya Abdullah yang meninggal pada 1 Februari lalu menjadi duka pilu bagi keluarga juga kerabat di awal bulan penuh cinta. Lantaran meninggal karena COVID-19, proses pemakaman pun digelar dengan protokol kesehatan. Hanya dihadiri segelintir orang, tangisan suami almarhum ala Elkasas terdengar jelas dalam doa yang ia ucapkan sesaat sebelum istri tercinta dikebumikan. Sosok kekar yang biasanya paling kuat dalam keluarga itu tampak kerapu dihadapan jenazah sang istri yang pergi untuk selama-lamanya. Menikah tahun 2017, siapa sangka Soraya harus meninggalkannya 4 tahun kemudian. Selama dia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kini berpulang Soraya meninggalkan seorang suami serta dua orang anak laki-laki dan perempuan punya riwayat asma menjadi salah satu sebab mengapa COVID-19 yang menyerang Soraya menjadi lebih berbahaya kurang lebih tiga minggu dirawat di rumah sakit Soraya pun tutup usia namun benarkah sebelum kena COVID-19 suami Soraya lah yang terlebih dahulu mendapat hasil positif usai melakukan swab test hampir tiga mingguan ya mungkin ya tadinya kan suaminya terlebih dulu yang kena dan suaminya akhirnya udah negatif gitu terus ayah yang kena kemarin itu pada hari Kamis Jumat itu sudah membaik Kamis Jumat Sabtu ya tapi kemudian Senin Dini hari drop dan itu dibutuhkan ventilator sebenarnya tapi belum semua dan ternyata Pak Ayo sudah gak ada meninggalkan berapa anak dua anak satu laki-laki bebe dan satu perempuan tangis suami Soraya Abdullah tak terbendung kalau harus kehilangan wanita yang paling ia cintai lantas seperti apa kisah perjumpaan Soraya Abdullah dan ala Elkasas Pemirsa Intense Investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini Halo jangan lupa saksikan Intense Investigasi di youtube jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe Pada tahun 2015 silam nama Soraya Abdullah sempat menggemparkan dunia hiburan setelah kabar pernikahannya dengan Indra Brukman mencuat akhirnya membantah sekaligus mengklarifikasi berita yang beredar Soraya juga minta maaf pada Indra juga ibunda Indra yang kabarnya jatuh sakit lantaran memikirkan isu pernikahan Soraya dan putranya saya berteman aja sama Uti Soraya berteman bersahabat baik saling mendukung support itu aja sih sebenernya saya meminta maaf kepada beliau dan seluruh keluarga beliau khususnya ibu beliau yang sudah sakit karena berita ini kita udah saling memaafkan apapun yang terjadi sudah kita juga sudah menyelesaikan secara intern kalau kita punya masalah sebagai seorang beriman kita yang selesaikan masalahnya bukan berarti putus silaturahmi Alhamdulillah beliau menunjukin bahwa beliau seorang yang beriman Masya Allah tidak ada putus komunikasi dua tahun pas kehebo kabar pernikahannya dengan Indra Brukman Soraya pun bertemu seorang pria yang mencintainya apa adanya tanpa melihat latar belakang kehidupannya ya kala itu Soraya berstatus janda dua anak dari pernikahannya dengan Marik Guizot pada 2001 silam adalah ala Elkasas pengusaha yang jatuh cinta tak hanya pada kepribadiannya tapi juga tekat besar Soraya yang siap meninggalkan dunia hiburan demi mendalami agama dan melayani pria pilihannya dan benar setelah menikah nama Soraya pun perlahan menghilang dari industri hiburan beliau bilang mau dalam hitungan hari aja kalau saya mau nikah sama kamu bagaimana terus beliau langsung bawa saya ke keluarganya ini keluarga saya ini apa adanya Masya Allah ibu beliau juga pakai nikop sama mama saya Abu ya Abu itu bapak mertua saya juga Masya Allah ya orang yang sudah faham jadi ketemu kita cuma berapa hari terus dia bilang anak saya mau lamar kamu gitu jadi dimudahin semuanya yang bikin saya tertarik dengan Umi sudah dia ninggalin dunia media film ini dan pilih jalan Allah ini salah satu yang bikin saya tertarik bawa jemaah ke Mesir pertama kali ya pakai pakai jasanya loh tahun berapa tahun berapa awal tahun ini langsung jatuh cinta sama saya orang yang sangat tanggung jawab yang pasti di usia saya yang udah kepala empat ini udah gak bisa main-main saya udah punya anak dua ya jadi saya perlu orang yang sangat memahami agama jatuh cinta pada wanita yang memilih jalan Allah adalah keputusan terbaik yang pernah dibuat ala Elkasas kalau menikahi Soraya Abdullah lantas seperti apa kisah persahabatan Soraya dan Umi Pipik hingga akhirnya istri Almarhum Uje itu memutuskan berjadar Pemirsa Intense Investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini Kepergian Soraya Abdullah tak hanya ditangisi oleh keluarga yang ditinggalkan sejumlah sahabat dekat Almarhumah juga meneteskan air mata salah satunya Umi Pipik sudah lama menjalin hubungan pertemanan bahkan jauh sebelum Soraya memutuskan berhijrah Umi Pipik mengaku begitu kehilangan sosok wanita yang menjadi tempat dirinya meluapkan segala isi hatinya tangisnya pun pecah mengenang kebersamaan yang pernah dilalui berdua lantas benarkah di pagi hari sebelum Soraya berpulang perasaan hati Umi Pipik sempat bercampur aduk seolah ada kesediaan yang membuatnya harus meneteskan air mata virasat sih enggak ya cuma paginya sebelum Ashar meninggal itu pagi itu gak ngerti tiba-tiba saya tuh kayak sedih banget gitu tapi gak ngerti sedihnya itu apa gak ngerti mata saya berkaca-kaca kayak nangis sendiri gitu sampai teman saya nanya lo kenapa gak ngerti aku sedih banget ya tapi gak tau ini sedih apa gitu ini sedih apa aku gak tau kayaknya pengen nangis aku gak ngerti mungkin itu virasat itu ya tapi aku saat itu gak inget gak inget Soraya maksudnya karena memang aku pikir dia memang sedang di rumah sakit kan tapi saat itu hanya pagi itu sedih yang luar biasa tapi aku gak tau aku ini menyedihkan apa gitu aku kenal dia dari dulu dari orang-orang mungkin gak kenal orang-orang mungkin baru mengenal Soraya itu setelah hijrah ya kalau aku dari Soraya belum berhijab pun aku udah kenal aku udah tau aku udah main bareng gitu jadi tau lah maksudnya ya sama-sama ya istilahnya nakal dulu gitu dulu gitu dan hijrahnya bareng-bareng gitu jadi ya bener-bener kehilangan banget lah sosok dia saat ini hadiah terindah yang saya bisa berikan ke ayah gitu ya itu amalan-amalan saya mungkin gitu ya saat saya baca Quran pasti begitu terbuka buka Quran saya langsung berdoa ke Allah ya Allah bacaan Quran ini saya tujukan buat Soraya gitu semoga menjadi penerang keburnya saya bacakan itu terus selesai sholat yang saya doa yang saya kirimkan Al-Fatihah pasti Soraya terlebih dahulu pemirsa intens investigasi keputusan hijrah yang diambil Soraya Abdullah benar-benar teguh tetap taat agama serta tak goya bahkan hingga ajal menjemput Soraya Abdullah adalah salah satu selebritis yang menjadi pelopor bagi sejumlah artis yang ingin mendekatkan diri pada Sanghali salah satunya adalah Umi Pipik didapuk sebagai inspirator bagi Umi Pipik yang kini juga bercadar benarkah cadar pertama yang diberikan Soraya Abdullah masih disimpan oleh istri Almarhum UJ tersebut ya cadar itu sampai sekarang juga masih ada cadarnya masih ada cadarnya masih pertama kali aku pakai cadar aku pakai punya dia gitu pakai punya Soraya dan itu masih aku simpan ya dulu pernah nanya aja sama saya awal-awal lah saya semangatin memang bagus kenapa enggak tapi memang ada konsekuensi maksudnya jangan sampai nanti putus di tengah jalan terus jangan jadi berbalik tapi kalau mau dicoba oke Masya Allah saya melihat beliau sangat luar biasa ujian yang beliau lalui itu sangat kuat ya tapi beliau wanita yang hebat wanita yang bijaksana santun sangat kuat kepribadiannya bisa melalui semua ujian ujian itu dengan penuh kepasrahan total dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kepada Allah Alhamdulillah sekarang dengan ujian-ujian itu beliau semakin mantap saya lihat memang keinginan dari beliau sendiri dan hidayah itu milik Allah Allah kasih untuk siapa saja yang Allah rasa itu memang berhak untuk mendapatkannya ya dan saya yakin Pipik merasakan nikmatnya menutup aurat secara sempurna lagi secara lebih kafah sekarang ini Masya Allah sudah dia rasakan Demikian Pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel Pastinya jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi selamat menikmati Terima kasih.